Tiba saatnya kita Sepakat tentukan arah Jangan sesali semua rasa Yang pertemukan kita Karena dirimu kan selalu di hati Selalu di hati Terima kasih Terima kasih Ya mbak Lihat lipstick saya gak di mobil Saya cari di kamar gak ada Lipstick Perasaan tadi waktu saya bersihin Gak ada mbak Jangan pakai perasaan dong Cari pakai mata Tapi saya udah Aduh udah 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 Percuma Firman udah gubah Pak Donita mau ganti handphone baru ya Masa handphonenya balkis Keren lebih canggih daripada handphone Donita Padahal Bapaknya cuma pengacara harus gak penting Nah kebaren kan Donita udah browsing di internet Nah ada handphone keluaran terbaru Paling canggih se-Indonesia Pokoknya Donita harus punya Cuma ada 10 tuh Pah Coba udah sekali-kali Kamu belajar prihatin Masih banyak orang susah di negeri ini sayang Bapak tuh apa-apaan sih Pakai bawa-bawa orang miskin segala Gak ada hubungannya kali sama kita Yaudah lah pak Pokoknya Donita mau handphone daru Ya Sekarang papa gak usah tanya pikir Nah cepet uang Sekarang Donita mau ke kampus dulu Udah papa Aduh Pucut banget lagi nih Hehehe 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 Beko banget tuh lu sekarang Lu gak pake ngeliatin gue kayak gitu makser Enggak mbak Oh, jadi menurut lo gue gak menarik? Enggak, maksud saya... Udah deh, diem lo. Ngapain juga lo ngurusin lipstick gue? Mendingan lo liat depan, jalan yang bener. 3. Hai, man. Maca dong. Bagus banget. Udah, gua 2,8. Dan di liburan sweater ini, gua jadi ke Paris! Eh eh, gak sabar atau ngasih blimpin albiter baru Tuh, kan corang Iya, sembel Tapi boleh dong, kalau gue nitip ya Gimana kalau tiket pesawat gue buat gue aja? Aja I love Paris Kalau ditung-hitung, gue udah berapa kali ya ke sana ya Kalau gak salah saya lima kali Dan semua tuh seru banget Karena gue tuh setiap hari jalan-jalan minum kopi sambil ngeliat Sunset pokoknya seru banget deh dan kayaknya kita harus terserah bareng-bareng ya boleh-boleh-boleh-boleh apa ya kapan ya ayahnya ada fans berat uang pas ya hai hai semuanya Hai eh kata Donita katanya kapan nih lo mau ngajak dia ngedet justru itu gue mau nanya kapan Donita mau nerima ajakan gue dari jadi selama ini lo digantungin sama dia pokoknya gua bakal nunggu kata iya dari lo Don kok penampilan lu ada yang beda hari ini kayak habis minum darah aja nih giginya merah-merah ah 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 Kami sudah menjalankan tugas. Untuk lebih lanjut lagi, Mbak boleh tanya Pak Juan Sudandi atau Panggoro pengacaranya. Papa, ini tuh gimana sih? Kok bareng-bareng kita diam-bari sama orang-orang? Jelas? Donita, tenang, tenang. Pak Juan juga terpukul dengan masalah ini. Sama persis seperti kamu. Sekarang yang perlu sama-sama kita pikirkan adalah gimana caranya kita keluar dari masalah ini secepatnya. Apaan sih maksudnya? Perusahaan Pak Juan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan tinggi. Dan untuk bayar semua hutang-hutangnya, semua harta yang ada di sini disita. Apa? Iya. Papa! Papa! Tuh, gimana dong, Mi? Pak Juan. Pa! Papa! Sepertinya Pak Juan belum bisa menerima kenyataan bahwa perusahaannya itu sudah bangkrut. Sehingga, keban pikirannya yang hebat tuh ya memengaruhi kondisi fisiknya. Oh iya, selain putrinya ini, apakah Pak Juan punya sanak saudara lainnya? Sepertinya enggak ada dok. Dilihat dari kondisi saat ini, Pak Juan tidak memulinkan untuk bekerja atau melakukan aktivitas apapun yang menguras tenaga dan pikirannya. Dan kalau dipaksakan, sangat berisiko. Jadi gimana dok? Kami akan terus memantau sampai kami dapat memastikan dan tahu kapan Pak Juan dapat beraktivitas kembali dengan normal. Jadi, mulai saat ini, masa depan kalian tergantung sama kamu, Donita. Maksud, Om, Donita harus kerja gitu? Ya gitu deh. Aduh, jangan-jangan mereka udah pada tahu lagi perusahaan Papa bangkrut. Ya, cepat atau lambat sih mereka pasti bakal tahu. Aduh, tapi apakah orang-orang nanti? Apalagi anak-anak kampus. abis dari putasi gue. Donita, nih, biar gak dehidrasi. Om, kenapa sih Papa tuh gak pernah cerita kalau bakal kejadian kayak gini? Kalau menurut Om sih, karena Papa kamu sangat sayang sekali sama kamu, Don. Dia tuh bukan tipe orang yang suka ngelibatin orang lain dalam setiap kesulitan dia. Sampai titik terakhir kemarin pun, Pak Juan masih berusaha untuk menyelamatkan perusahaan dan juga keluarganya. Mungkin Papa kamu gak mau ngeliat kamu sedih. Makanya dia gak mau cerita sama kamu. Kau berhenti sinari hatiku. Oke, Donita, saya tinggal dulu ya. Kamu jaga Pak Juan baik-baik. Kalau kamu mau ngobrol atau ada yang ditanyain, kamu telpon saya deh, gak apa-apa. Oke? Pak Juan. Terima kasih, Pak Juan. Kau diberangkan aku. Bila esok atau nanti Terulang lagi cerita ini Mungkin takkan pernah bisa Seperti yang klak kita laluin Masa sih gue harus cari kerja? Benar aja. Tapi kalau gue gak kerja, dari mana gue bisa dapet duit buat daya kuliah semester depan? Nafe, clubbing, liburan, shopping. Shopping? Aduh, gue benar-benar harusnya kerja nih. Aduh, gue apa ya? Eh, bukannya bentar lagi lo ke Paris. Terus ngapain lo belanja baju di sini? Iya sih, tapi kan gue juga perlu baju buat berangkat. Ya, minimal tiga pasang deh buat jaga-jaga. Eh, si Donita kemana ya? Perasaan dari tadi gue telfon. Kok handphonenya gak aktif-aktif sih? Lagi error kali? Lagian dia juga sih, kalau kamu suka sama supirnya, suka banting-bantingan phone segala. Eh, gimana kita kalau dari sini hangout ke Jubilee Cafe? Buat traktir. Sejum. Seneng-seneng banget lo ditraktir. Iya dong. Halo. Halo, John. Iya, Gun. Hah? Ketemuan? Aduh, kayaknya gue gak bisa deh. Gue lagi sibuk. Ya, gimana sih? Padahal gue mau nrakter lo. Gara-gara ya, buat keberangkatan gue ke Paris. Beneran? Yaudah deh mau. Beneran. Eh, iya. Maksud gue, ya karena ini, hari terakhir sebelum lo berangkat, ya gak ada salahnya kan kalau kita kekumuan. Ya, pokoknya gue sayangnya. Ya, gak janji ya. Dadah. Ih, kok dimatiin sih? Eh, gimana nih Donita tiba-tiba dimatiin teleponnya? Dia bilang sih sibuk, cuma gue gak tau dia sibuk apaan. Pa, Donita mau ke Jubilee Cafe bentar sama temen-temen, papa dia tinggal di rumah sendiri gak apa-apa ya? Terima kasih, papa. Aku pakai baju apa ya? Aduh, nunggu tadi apa-apa ini ya? Lubang, gimana dong? Jangan sesali semua rasa yang pertemukan kita. Duduk. Iya, Pak. Silahkan, Makasih, Makasih, Pak Ji. Wah, gak sangka ya. Sekarang lo udah jadi jarakannya angkat nih. Baru juga punya dua angkot, Pak Ji. Gak seperti Pak Ji kan? Angkotnya udah banyak. Oh iya, Pak Ji. Rencananya di tempat saya tuh akan dibangun juga tempat penyucian angkot, Pak Ji. Hitung-hitung buat tambahan beri cicilan, Pak Ji. Bagus, bagus. Sekarang ini kan saya udah gak kerja lagi di tempatnya Pak Juan. Jadi, sudah punya banyak waktu untuk ngurus bisnis ini, Pak Ji. Kalau kemarin kan, ngatur waktunya aja susah. Oh, jadi lo sekarang gak jadi sopir pengusaha di gedongan itu lagi? Wah, sayang banget ya. Padahal penghasilan lo kan di sana. Gede juga kan? Aduh, tadi gue sama aku ngalaman melewat ya. Bang 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 Bang. Stop stop stop. Lewat jubili kafe gak? Lewat neng? Bener. Ya udah saya ikut ya. Bentar ya. Ya. Panas banget nih, kencangin dong, asingin Kenapa belum? Belum sih, di luar panas banget abisnya, gak berasa Emang, panas banget ya Gun, beneran spion itu dong? Dikit lagi, sip Bang, 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 kok jubile kafe lewat sini sih? Jual beli hape kan, Neng? Ya, pusatnya di sana, Neng Wah, buku, Neng? Jubile kafe, kafe, kafe Ayo nih, stop nih, stop, 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 stop di sini, stop Neng, kurang gopek, Neng? Gak udah naik 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 Hai Donita Ngapain lo disitu? Dari tadi apa gimana? Terus ngapain nyol-nyol disitu? Iya tadi Soflatnya jatuh Lo pake soflat? Soflat omong apa? Kok ga bedanya gitu sih sama mata lo? Iya soalnya Ini Mungkin ga keliatan kali ya Cuma pake sebelah jadi ya gitu ya Nek yuk, biarin aja yuk Gak usah dicari lagi Ntar beli lagi yang baru yuk Jadi Yano tuh yang lain Udah deh Jadi pacar lo udah dibuat? Yano ga ada Bedo gue usine Gun Makan lo kok ga dihabisin sih? Aduh Don, gue kenyang banget Tadi gue pikir makan pasta aja ga cukup Tapi Makan sekecil porsi gini aja Udah bikin gue kenyang banget Enek gue Aduh Aduh Yuk cabut yuk Udah amat juga kita disini Yaudah gue panggil bilet ya Mas Bilet dong Wah senangnya di traksir Dari sini kita mau kemana ya? Belananya gimana? Terus abis ini kita mau balik Iya sih udah jam segini juga Tulang aja ya Dangan dari bahan Dangan dari bahan Siapa ya? Udah aku Iya cabut Kita pulangnya bareng ga nih? Lo mau nepek? Oh iya gue lupa Lo kan selalu dijem sama sopilo itu ya Iya tapi Supir gue lagi Gue suruh ambil Obat jerawat Di dokter kulit gue Tau tuh Lo liat banget ya Liat aja nih Nanti kalo misalnya dia dateng nih Gue bakal Ya terus gimana dong? Apa mau kita tungguin dulu? Eh Enggak gak usah Gak usah Gue gapapa kok disini disini Serius deh Beneran gapapa? Bener Apa gak coba telepon sopilo dulu aja? Palingnya dia bentar lagi dateng kok Udah nih gapapa pokoknya Lo pergi pergi aja Udah sampe 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 Udah Udah ya Udah 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 Mbak 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 Jangan diperesin dulu Saya mau Makanan ini dibungkus Masa bawa pulang Kenapa? Mbak gak suka Mbak Ya lah saya gak suka aja makanan dibuang-buang Mendingan saya kasih ke Pengbek dijalan terus siapa gitu Kalo emang gak suka Saya ngomong langsung deh sama manajernya Oh Oh maaf mbak Maaf maaf Apa gunanya polisi kalo semua masalah bisa disalahkan dengan kata maaf Maaf mbak Makanannya mau dibungkus Oh gak masalah ke mbak Sebentar ya Nafi Makanan mbak ini Tolong dibungkus ya Oh iya pak Sebentar ya mbak ya Bang 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 Stop 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 Bang 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 Angkat mbak Mbak Donita Firman? Ngapain lo disini? Seharusnya sayang nanya Mbak, Mbak Dorita ngapain malam-malam disini? Mobilnya mana? Di Bengkel, ngapain lo nanyain-nanyain mobil gue? Abisnya ga biasanya kan Mbak? Mbak Dorita mau bareng aja, lumayan kan Mbak bisa ngirit ongkos? Ngirit ongkos? Lo pikir gue ga punya duit apa bentang-bentang belum bayar pasang lo? Ya ampun Mbak, sumpah saya tuh ga ada kepikiran kesana. Ya udah, maaf ganggu ya Mbak. Saya pergi dulu. Tunggu! Gak sopan banget sih lo tinggalin cewe malam-malam kayak gini di tengah jalan. Gue ga mau nebeng. Maunya diantar sampai rumah. Tapi kalo ngamain juga gapapa. Ya udah, ayo. Pajuan apa kabarnya Mbak? Baik. Saya tuh berterima kasih banget lo sama Pajuan. Karena dia, sekarang ini saya punya usaha sendiri Mbak. Nanti, tolong sampein ya salam saya buat Pajuan. Kalo inget ya. Eh, ini kita ke Lenteng Agung ya. Katanya udah nantar sampai rumah Mbak. Kok kita ke Lenteng Agung? Aduh, banyak nanya deh. Ya ga apa-apa juga sih Mbak. Berarti kan saya sekalian pulang. Aduh, panas ya. Gak pake AC pun nih angkut. Mbak, kalo angkut pake AC yang tekor Mbak. Apalagi sekarang ini kan BBM naik terus. Oh iya. Nanti kita isi bensin dulunya Mbak. Mbak. Pas rapi siapa ya? Donita. Eh. Pasya. Ngapain disini? Pastinya sih yang mau ngisi bensin. Tongkrongan baru lo nih. Bukan. Enggak. Tadi tiba-tiba di jalan mobil gue mogok. Begitu ya udah. Mobil gue sama sopir gue gue tinggal di bengkel. Terus gue cari taksi. Eh ga dapet-dapet. Jadinya ya naik angkut. Yaudah gimana kalo gue anterin balik? Bener. Boleh? Eh bentar ya. Eh ini. Makasih ya. Kok lo baik amat sih si sopir angkutnya ya? Iya. Udah maaf yuk. Udah maaf. Ya. Sepiku di tengah malam. Dan bintangku enggan tersenyum. Ini rumah lo Don? Kok sui banget? Udah pada tidur deh. Apa ga lo telepon dulu? Biar gue bukain pintu. Enggak, enggak. Gue bawa kunci kok. Nih. Iya deh. Gue tungguin lo masuk ya. Kayaknya ga usah deh. Mendingan gue masuk. Abis meniat lo pergi. Supaya gue tenang gitu. Gue balik dulu ya. Kisah yang bekas. Kisah yang dulu. Kisah yang dulu. Andai aku masih menjadi pilihan hatimu. Terharmu. Terharmu. Dan terbawa. Cinta. Jangan kau pergi. Tinggalkan aku sendiri. Tinggalkan aku sendiri. Terluka olehmu. Jangan kau pergi. Pah. Dia ini tuh bawain makanan ke suaranya papa nih. Jangan kau pergi. Oh. Pa. Bangun, Pa. Dia udah ke sini sih. Pindah di dalam ya. Aku tak apa. Tidaklah. Udah coba-coba dibawain. Makan. Andai aku masih menjadi pilihan hatimu. Terharu dan terbawa cinta. Jangan kau pergi. Tinggalkan aku sendiri. Terluka olehmu. Cinta. Jangan kau pergi. Sisakan hanya air mata. Selamat siang. Sunyi dan sepi. Halo. Halo. Selamat siang. Iya mbak. Saya dari Donita Sugandi. Minggu lalu saya udah kirimin CV kesana. Iya. Saya mau nanyain gimana ke... Kok mati sih? Halo selamat siang mbak. Ini Donita Sugandi. Saya mau nanyain masalah lamaran saya minggu lalu mbak. Iya. Oh ini kalo gak selesai manajer marketing ya. Hah? Udah ada yang isi. Oh yaudah deh. Iya. Apa bener ini Ritz Jepaka? Hah? Hah? Kok sambung? Hah? Gimana sih mas yang bener? Gimana mas? Total 100 ribu rupiah mbak. Hah? Mahal banget. Pesanku makanya gak selama itu deh. Di sini tarif semenit berapa sih? Yang 30 ribu itu buat biaya ongkos nelfon mbak. Yang 70 ribu lagi buat ongkos biaya nelfon yang mbak banting. Hah? Nyi. 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 Nelfon apa? Nggak. Saya mau jual handphone. Boleh deh. Nanti sih bisa dapet berapa mbak. Yaudah deh. Nanti sih banyak. Nyi ya. Nyi. Nyi sih mbak? Mbak. Nyi. mau jadi seleb? mau jadi seleb? kalau kamu merasa supel, enerjik, dan berpenampilan menarik usia minimal 18 tahun sampai 21 tahun silahkan datang untuk casting wah ini sih gue banget supel, enerjik, dan berpenampilan menarik akhirnya gue bisa juga nyari duit dengan cara gampang bisa terkenal lagi jangan sesali semua rasa yang bertemu masuk sampai sekarang ke mana pemeranah sih? mau casting ya? iya ada penamain belum sebelumnya? gak usah banyak instraksinya aja besok sibuk gak? nih, gue udah dapetin pemeranah sih kalian berdua tinggal kenalan dulu kita tinggal gue pelabur saat ini oke thank you bro iya 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 denger ya kamu ini peran kamu disini tuh sebagai pembantu yang teraniaya jadi kamu tuh diem diem aja gak usah keraman sambil wajah kamu itu memelas ngerti oke setiga empai camera boleh action kasar kamu bodoh apa yang begini aja gak bacu sih? ibu gimana sih pesan injek-injek? mengerti apa orang lagi kerja? eh berani-berani kamu marah-marah sama saya iya gimana ibu juga harusnya nanti injek dong kakak! kakak! kamu pikir itu syuting lainaa? iya itu kan gak ada di bagian neri apa tuh namanya? skenario itu namanya improvisasi biasanya juga improvisasi sudah sudah Sekarang kamu tinggalkan set ini sebelum lampu-lampu itu rusak sama kamu. Ayo! Pergi! Tolong Pak Arifus. Dan tanda kasihku yang tertunda. Majuan? Bapak, masukin momen saya. Sekarang, Pak. Cukup. Kenaplah sudah benar-benar. Kenaplah sudah benar-benar. Dulu saya pernah bekerja sama beliau. Untungnya saudara tidak tepat pada waktunya. Kalau tidak, akibatnya bisa lebih fatal. Yang tertunda untukmu, tak sempat aku berikan. Saat kau di sampingku. Semenjak tadi, pasien terus menerus menjemput nama Dua Nita. Siapanya? Bapak saudara bisa membawanya ke sini? Tidak. 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 Lihat Mbak Menterita. Coba dah sekali-kali kamu belajar prihatin. Masih banyak orang susah di negeri ini, sayang. Mulai saat ini, masa depan kalian tergantung sama kamu, Donita. Berarti selama ini gue udah egois. Nggak pernah mikirin perasaan papa. Padahal kan papa selalu ngakuin apa aja buat gue. Mbak Donita sebandi, bisa ikut saya sebentar untuk menyelesaikan masalah administrasi? Mbak. Mbak, gini Mbak. Ini semua total biaya perawatan papa saya? Iya Mbak. Duh, gimana kalau... Bisa nggak Mbak? Kalau seandainya saya nggak mau papa saya dirawat di sini lagi. Kondisi pasien belum stabil. Gila, setidaknya harus dirawat sampai dua malam lagi. Nggak masalah Mbak. Pembayaran pasti lunas. Tapi tolong, kasih perawatan yang terbaik buat Pak Juan. Maksud lo apa? Bisa saya enaknya memutuskan sesuatu buat keluarga gue. Mau dapat duit dari mana lagi? Saya yang nalangin Mbak. Mbak, tunggu ya. Saya harus ngomong berdua. Eh, jelasin maksud lo apa tadi? Donita, mulai sekarang aku akan panggil kamu begitu. Kamu keberatan? Kamu merasa kehilangan harga diri, iya? Aduh, suka sekolah deh. Yang jelas, sekarang gue perlu tahu. Apa maksud lo nentuin kayak gitu, supaya bokap gue bisa dirawat di sini lebih lama? Terus mau dirawat di mana? Di rumah? Apa kamu bisa bagi waktu antara ngerawat Papa kamu, sama kegiatan kamu yang dandan lah, belanja lah? Bisa. Kok lo ngomong kayak gitu sih? Don, kamu tuh kan orang yang nggak pernah peduli sama orang. Termasuk sama Papa kamu sendiri. Eh, jangan saya anaknya ngejah corang kayak gitu dong. Oke lah. Sekarang kan Papa kamu lagi sakit keras, terus butuh biaya yang banyak. Kenapa sih kamu tuh nggak coba berpikir aja untuk mengganti uang aku nantinya? Lo pikir? Dengan keadaan gue yang kayak gini, gue bisa apa ganti duit lo? Lo menunggu berapa tahun? 10 tahun? Ya jelas enggak lah. Karena uang yang aku pakai itu adalah uang untuk bayar over credit angkot aku. Hah, kalau gitu? Nah, kalau gitu kamu cari kerjaan dong. Hah, cari kerjaan? Gampang banget lo ngomong kayak gitu. Hah? Emang lo bisa apa cariin gue kerjaan? Oke. Besok kamu datang ke tempat kerjaan. Dan ingat, pakai baju casual. Jangan sesali semua rasa yang pertemukan kita. Cokep loh. Gampang lo ngeliatin gue kayak gitu? Nah, siar. Perasaan kemarin aku nyuruh kamu pakai baju casual deh. Ini kan udah casual. Hah? Mana ruang kerja gue? Cepetan kasih tau. Ruang kerja? Lah, katanya lo punya bisnis. Di mana-mana itu, kalau bisnis itu kan pasti kerja kantoran kan? Atas kerjaannya ada ruang kerja. Nah, sekarang, kalau lo nyuruh gue kerja kantoran, harus ada ruang kerjanya kan? Gue, disini enggak buat nyetir angkot kan? Semua pekerjaan itu harus dimulai dari bawah. Gue tuh sinting ya? orang yang kasih kamu kerjaan itu juga memang harus sinting. Untuk? Eh, enggak bisa nih, enggak bisa. Kalau gue bersin angkot, pake baju gue kotak. Sedangkan baju gue tuh mahal gitu. Kan kemarin aku udah bilang sama kamu, kalau mau datang sini, harus pakai baju casual. Eh, lain kali, kalau kayak gini, gue bilang gue harus pakai baju benda, bukan baju casual. Tau gak yang namanya? Selalu di hati, selalu di hati. Lu, mau minyato? Iya. Tadi jalan jangkot buku, siapa, man? Pacar kamu, ya? Bukan. Dia tuh tukang si jangkot yang baru. Iya. Gila lu, man. Ini secewek. Masa cewek secantik itu lu seluji angkot. Iya enggak? Lu bener-bener tega, man. Kayak kagak ada kerjaan lain aja. Iya. Lu kasih ya nama dia. Sana, Ki. Bantuin. Rindu kukan temanimu Walau memang hanya sekedar Lampiaskan sedihmu Yakinlah semua akan cepat berlalu Jangan sesali semua rasa Yang pertemukan kita Karena dirimu kan selalu di hati Selalu di hatiku Selalu di hatiku Di hatiku Di hatiku Kau selalu di hati Memang engkau yang terbaik Dekati Mana ada jeba cewek disumberin angkot Bukan menyebut manusia Kau orang Bisa utak Dekati Dekati Kau bakapun Sudah sukses Kau bakapun Terutur Kau vaat Satu Sampai jumpa. 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 Oh iya, dalam dua hari ini aku akan pergi bolak-balik nemuin kreditor. Jadi nanti kalau kamu lapar, pesen aja makanan sama Budi Bio, ya? Sampai jumpa. 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 Gimana kalau kapan-kapan kita langsung jalan-jalan ketemuan disana? Hmm... Jadi penasaran? Penasaran apaan? Ya... Eh, bentar. Siap, Asya? Gak kemuan. Aduh, sorry banget nih. Gue akhir-akhir ini lagi sibuk banget. Gimana kalau lain kali aja? Nanti gue kabarin ya. Aduh... Yaudah. Eh... Kok bengeng? Enggak. Eh, thank you. Makasih ya. Makasih. Plenteng Agok! Plenteng Agok! Masih kocok! Eh, Bang! Mereka kenceng doang! Lenteng Agok! Mak! Naik, Mak! Saya masih kosong nih dua lagi! Ya, Man! Hah? Siapa, Man? Eh, siapa nih? Eh, siapa nih? Eh, Anggun! Sorry, sorry, Gun! Gue pikir temen gue sih itu manja. Oh gitu. Eh, Don! Lusa kan gue ulang tahun. Kalian harus dateng ya. Hah? Iya, gue ulang tahun. Eh, ngomong-ngomong lo dimana sih? Beruset banget deh kayak di dalam angkot. Iya, emang. Eh, enggak. Maksud gue. Gue lagi gini nyanyain tips kenceng banget. Terus ada-ada ganti angkot itu. Oh gitu. Yaudah, yaudah. Penyel lo harus dateng ya. Tepan udah lama gak ketemu. Gue pengen nanti lo ngucapin sepatah dua kata. Eh, kalo lo sampai gak dateng, gue bakalan nyebarin isu kalo lo udah melarat. Makanya lo menghindar dari orang-orang. Hah? Hei, Don. Lo ngapain di sini? Gak apa-apa sih. Cuma pengen ngasih lo kejutan aja. Habisnya lo sesuai ditemuin sih. Oh ya, tadi gue gedor-gedor rumah lo gitu tapi gak ada penghuninya. Pas gue mau cabut, eh ada orang yang bilang kalo rumah lo itu udah gak ada penghuni. Waduh, kok lo bisa lewat jalan disitu? Itu. Dari rumah saudara gue disitu. Udah gitu, ini lagi jalan pulang. Oh ya? Kalo udah perpakaian kayak gini, gimana kalo lo ikut buat dinner? Hah? Duh, gue gak bisa. Gue ada janji. Pokoknya gue bakal nungguin lo semalaman disini. Gue bertekad gak akan pergi sampe lo bilangnya. Yaudah, Dik. Tapi bentar aja ya. Yaudah. Yaudah. Ej, Dik. Masih. cuerp었어요. Kau susah minum abad? Ehm, apa ya? Ayan yang setelah kejede. Mas nih satu. Mas tuh, sama istunya sama tuh. Oke, iya. Sekarang ya. Sekarang ya. Oh iya, gue ke toilet dulu ya Aduh, gimana dong, Miss Firman? Gue tampil aja deh Mana lagi antonnya? Aduh, mana sih? Aduh, gue harus ngebarin Firman lagi nih, kesian ya, numpel lamaan Aduh, gak ada lagi Aduh Malam, Pak, salat malam, donitanya ada? Gak ada Kemana ya, Pak? Saya pikir jalan sama kamu Gak, Pak Mungkin sama temen-temennya kali ya, Pak? Iya, mungkin begitu Yaudah, Pak Saya provisi dulu Mari Ini buat gue semua Itu buat gue jadi enak loh Gak apa-apa kali Abis tadi gue liat kayaknya lo kurang semangat makan Makanya gue ini nih Kali aja antar malam lo tiba-tiba lapar Yaudah Kali gitu Makasih ya Kok? Tadi buka sih Sorry, sorry, sorry Emang agak rusak Belum sempat dibuka bengkel Yaudah Lo tungguin disini ya Biar gue bantuin Tadi buka sih Hehehe Iduah Tadi buka sih Ya. Nerman! Nerman, lu jangan berperangkap buruk ya sama gue. Aku bisa ngejelaskan semuanya kok. Don, mulai sekarang, kamu gak usah datang lagi ke tempat aku. Aku sudah ngebatalin semua utang-utang kamu. Dan kamu udah gak ada keterikatan apa-apa lagi. Sekarang kamu bebas mau ngelakuin apa aja. Apa gak berlebihan? Iya, iya sih. Gue tahu gue salah. Udah bikin lo nunggu. Gak ada kabar. Cuman kan bukan berarti lo harus mencat gue kan? Bukannya ini momen yang kamu tunggu-tunggu. Oke lah. Mungkin aku juga sudah keterlaluan sama kamu. Hanya karena aku membayar biaya perawatan papa kamu. Tapi gak seharusnya kan? Aku tuh nyuruh kamu kerja di tempat aku sebagai kompensasinya. Ih, lo tuh kok tiba-tiba jadi kayak pacar yang kemburuan sih? Lo kan bukan siapa-siapa gue. Iya, Don. Kamu benar. Kita tuh memang gak ada hubungan apa-apa. Karena dunia kita tuh jauh berbeda. Mungkin aku aja yang terlalu naif. Karena aku pikir, dengan berubahnya nasib kamu, cara pandang kamu tuh juga berubah. Ternyata aku salah, Don. Kamu tuh memang gak bisa berubah. Kamu tuh egois dan kamu punya perasaan. Semoga sukses, Don. Firman! Firman! Maaf, aku tuh gak maksud kayak gitu. Firman! Sepiku di tengah malam Dan bintangku enggan tersenyum Baru saja kau ungkapkan segala rasa hatimu Terdiam Adakah di sudut hatimu Bisa yang dulu Andai aku masih menjadi Pilihan hatimu Terharu Terbawa Cinta Jangan kau pergi Tinggalkan aku sendiri Terluka aku Dan kamu ahli juga ya Coba Papi tahu dari itu Kan gak mahal-mahal Anggilan tukang pijat Hehehe Ini juga hasil dari Menucapku setiap hari, Pak Kok sekarang Firman jalan kelihatan ya Imangnya kamu sudah tidak kerja sama dia Sunyi dan seperti Iya, Pak Dunita mau cari kerja yang lebih baik aja Masa mau sumber hidup jadi sepir angkot sih, Pak Dunita Kadang Kita pikir Punya uang Jabatan Reputasi Adalah segala-galanya Tapi Percaya atau tidak Ada hal yang lebih penting Daripada itu semua Yaitu Membagi kasih Sama orang yang kita sayangi Dalam suka Luka Waktu Bisnis Papa ampuh Dan tidak ada sisa Papi pikir Papi sudah kehilangan segalanya Tapi kenyataannya Dalam keadaan sulit seperti ini Papi menemukan yang selama ini hilang Dalam hidup Papi Yaitu kamu Tuan Putri Papi Nyamumilah Papi gak nyangka Sekarang sudah Jadi wanita dewasa Kita sudah melakukan hal-hal Yang belum pernah Kita lakukan Waktu kita masih mapan Sekarang kita punya waktu Untuk berdua Dan menikmati hal-hal kecil Dalam hidup ini Jangan sesali Jangan sesali semua rasa Yang pertemukan kita Karena dirimu kan Happy Birthday Happy Birthday sayang Kita dateng juga tau gak sih Gue pikir lo bakalan gak dateng Gue taruhan sama bakis Dateng lah Jangan Kalau lo sengaja langsung gue dateng Supaya lo menang taruhan ya kan Ya enggak lah Jangan ada sih kan Gak ada lo Maser lo lagi Iya Gue bawa oleh 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 Buat lo dari Paris Mak Mak Tolong ambilin dong Oke Nah gimana nih Paris Oh Lagi banyak loh Ben Khusus buat lo Adanya sudah dimulai Oh iya 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 Ayo kita menunggu Mak Jangan sesali semua rasa yang bertemu Bukan kita Karena dirimu kan Selalu di hati Selalu di hatiku Di hatiku Di hatiku Jangan sesali Oke teman-teman sekalian Jilin sudah trium Terus gue sudah dipotong Sekarang Saya mau ngasih kesimpatan Buat teman-teman anggun Yang mau menyumbangkan suaranya Mungkin mau menyanyi Atau Ya sekedar mengucapkan Saran-saran Oke Setuju? Setuju Nah kurang semangat Setuju gak? Setuju Oke Saya mulai dari kaum diva dulu Ayo Kira-kira diva pertama Siapa yang mau ngasih Sumbang suaranya Mungkin mau nyanyi Siapa? Gue Wow Oke Diva cantik Siapa namanya? Donita Donita Iya tepuk tangan buat Donita Wah 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 Bang Bapak Dita Mau menyanyi Atau mau Mengucapkan Bapak Dita Hai bulan bercaya Hai dingin mohon silahkan terasa Hai ingin kutemu teman-teman maaf ya udah ganggu acara kalian dan temani diri gue disini mau pengakuan yang mungkin lo semua nggak bakal maafin gue karena gue udah buangin kalian semua mungkin diantara lo udah ada yang tahu kalau rokat gue sebenarnya udah bangkrut tapi mungkin lo semua ada yang tahu kalau gue sama ini hidup susah karena ya gue selalu berusaha untuk nutupin dan bilang kalau semua kalau gue selalu dianter sama supir pribadi padahal Hai gue cuma dianter sama supir angkot dan justru belakangan ini gue jadi ikutan jadi supir angkot ya awalnya sih gue nggak terima malu banget tapi lama-kelamaan gue seneng banget kayak gini dengan hidup susah gue belajar banyak hal belajar menghargai hidup jumlah lebih penting lagi gue bisa lebih deket sama bokap gue ya kalau dari sisi ekonomi ya mungkin gue buruk banget sekarang dan gue nggak akan mau nuker kebagian baru gue ini dengan apapun bun gue sih terima kasih banget udah inget sama gue cuman kayaknya gue nggak pantas sih dapet ini itu nih kita gue kan khusus bagian ini emang buat lo gue nggak butuh barang kayak gini lo masih mau berteman sama gue aja gue udah seneng kok ini kita tanda kasih ku tertunda mestinya nih gue tuh ngamuk nih sama lo tapi gue juga salut deh sama penekatan lo tadi eh beneran yang lo tapi emang bener lo tuh enaknya ya kayak gini ya daripada yang dulu-dulu aduh kayaknya nggak disifat lo wap iya lo tuh sekarang lebih tenang bersaja dibanding yang kita kenal dulu betul dia tau nggak pengen gitakin dulu ya ayo gitakin gitakin aja eh hai Pasha hai Donila gua tau lo pasti marah sama gue iya gapapa sih maaf ya gapapa kok ya gue udah curiga aja dari dulu oh ya lo bisa iya iyalah mulai dari berita di korang sampai perubahan dramatis lo yang tiba-tiba menghilang terus naik angkot sebelum lagi gak aku tinggal di rumah hantu hahaha ya gue bakal cari tau semua tentang lo itu semua gue lakuin karena gue suka sama lo yah tapi lo punya aja yang gak pernah nyadar thank you lo tapi kayaknya lo pantas didapetin yang lebih baik dari gue misalnya teman-teman yang gue gitu iya apa tuh iya aja dia terempat coba centiliters hahaha tulus cintaku yang tertunda untuk mengungut tersempat aku berikan kadang kita gak sadar kalau kita kehilangan orang yang penting dalam hidup kita sampai orang itu bener-bener gak ada aku yang tertuju padamu hanya tersimpan di hati tak akan pernah wanita kamu man gue baru sadar kalau ternyata lo tuh berarti banget buat gue lo udah ngajarin banyak hal dari gimana cara menghargai orang lain arti kerja keras dan lo juga udah ngasih perspektif baru dalam memandang hidup tapi yang paling penting gue nyaman kalau di deket lo gue gak perlu pura-pura jadi orang lain man gue minta maaf ya ngapain kau minta maaf terus apa gunanya polisi kalau semua masalah bisa diselesaikan dengan maaf ya 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 eh tapi lagu kesukaan gue gue enak kalau kita dansa enggak enggak kalau dansa aku bisa ya dong gampang saatnya kita kita sepakat tentukan arah jangan jangan